Kali ini gue lagi sama motor Matic Bongsor nih Ini salah satu penantang dari Yamaha T-Max yang ada di Indonesia Nah, kalian gak penasaran ini namanya Maxim TL Nah, kenapa ini dibilang penantang dari X-Max Karena emang secara dimensi ini cukup besar nih brother Dari panjangnya dan dari lebar depan nih Kita lihat lebarnya nih Cukup lebar nih Nah, secara dimensi Dia punya panjang itu sampai 2215 mm Sementara untuk lebar ada di 801 mm Nah, nanti kita bakal lihat Dari cockpit dulu mungkin nih brother Kita lihat dari cockpitnya Nanti kita bakal lihat juga dari Apa aja sih fitur-fitur yang ada di Maxim TL ini Pertama kita mungkin lihat dari Bagian cockpit dulu nih brother Nah, ini Dari cockpit Nah, ini dari bagian dashboard dia ada 2 Ini untuk laci kanan dan ada laci kiri Nah, perbedaannya ada di mana Yang kanan ini agak lebih besar brother Nah, yang lebih besar dia agak lebih dalam Sampai tangan Bahkan Ini juga untuk ada pengecasan Sudah USB Sudah USB dan Satu handphone masuk nih Nah, satu handphone masuk Nah, nggak ada masalah Ini bisa sambil ngecas Nah, cuma Yang agak Kurang bagus ini Kurang oke nih Di laci kiri nih Ini terlalu kecil banget nih Bahkan kita bingung nih buat nyimpen apa di sini nih Karena kecil banget Nah Oke, ini untuk bagian kunci Dia masih pakai kunci Dan Ini bagian Spillometernya sudah full LED Nah, kita lihat Kita nyalain Nah, ada indikator-indikatornya Oli Nah, ini untuk anil duda ABS Ini untuk indikator bensin Karena memang Secara bensin sudah habis nih Makanya Indikator bensinnya nyala Nah, ini juga ada beberapa Bisa diubah nih Berada Lewat Ini Ada inginannya Nah Ini Ini untuk Real time Ya, ada timenya Masa RPM Jauhnya Ini Ini untuk Panas Dan Batere-nya Lanjut Ini untuk RPM nih Nah, ini untuk speedometer Jadi Untuk speedometer ada dua Ada di Mau yang versi jarum Atau juga ada yang Versi digitalnya Ini juga bisa diganti-ganti Ini oil Oil Oil-nya Dicicu mana Nah, ini untuk baterai Nah, ini Total Perjalanan dan neutral Tripmeter-nya nih Nah, ini Jadi Penuhnya ini Di 12 Sekitar di 12 liter Brother Nah, kita lanjut Nah, untuk windshield-nya Juga Bisa diubah Cuma Gak secara otomatis Jadi bisa dinaikin atau diturunin Tapi harus Pakai Itu lagi nih Kunci lagi nih Jadi gak langsung Bisa diubah Oke, lanjut Kita bahas ke Ini sama sih Nah, tapi Untuk Pengeremannya Dia bisa ada ubahan nih Ada Sekitar Empat ubahan Jadi untuk jauh dekatnya Bisa diubah nih Ini kanan-kiri Bisa diubah Nah Ini Biasa hazard Hazard itu masih yang kayak gini Untuk nyala Nah, ini untuk Sendan Kelaksona juga Tapi sayang nih Kelaksona Mesinnya besar Cuma kelaksona Nah Saatnya Terus ada ubahan lagi nih Oke, mungkin kita Ini dulu nih Mungkin Nah, untuk Pengisian Bahan bakar Ada disini Caralader Dilewat kunci Dan Nah, ini untuk pengisiannya Disini nih Dan menariknya adalah Untuk membuka Jadi inginnya Bukan diputer Sini Jadi puter Lihat sini Sini Dan kalau misalnya buka Jok Dia harus posisinya nyala Nah, kalau di Posisi mati Dia gak bisa Kalau harus di posisi nyala Baru Bisa buka joknya Kita lihat nih Sebesar apa joknya nih Nah, oke Nah, ini joknya nih Bagasinya Hanya muat Satu helm Kayaknya nih Satu helm Muat Cuma kalau buat dua helm Jadi kalau bagasi Kecil Brother Karena dia lebih besar Karena dia gak Disini nih Ada Biasanya kalau T-Max Itu bagasi full Ini gak disini Ini juga ada Lampunya Nah, ini kita Coba Ngetes Pakai Helm nih Ini helm full face Kita coba tutup Ini muat nih Brother nih Helm full face Ini juga ada Nah, jadi Ini gak harus dipegang Ini Dan ini keker nih Ini 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 Oke Kita Nyalakan mesinnya Abis ini nih Kita dengerin Suara mesin Dari Maxim TL Ini belum Gak bisa kena Enjinnya Belum di Ini Ini kita dengerin Suara mesinnya Bentar Gimana Lumayan Asik sih Kalau Didengerin Di Kuping Nah Karena emang Dia pake Mesinnya Di 465 cc Dua silinder Suara mesinnya Dibadar Oke Suara mesin Kita lihat Dari Depan Ini untuk Lampu Lampu Juga sudah LED Full LED Ini DRL nya Dan ini Untuk lampu Jauh nih Nah Ini untuk lampu Jauhnya Budekatnya Ini untuk Sane nya Dia sudah Full LED Semua Nah Dan Di Kaki-kaki Bawah Ini Udah Double cakram Jadi kanan kiri Dan sudah AWS Sudah Cakram Nah Tadi Ini Soalnya Emang agak kotor Karena Tadi Otomotif group Kita habis Turing Bawa Maxim TL Ke Bandung Nah Untuk Konsumsi Bensin nya Setelah Pelakukan Tes Dia Sampai Di 20 Liter Brother Sampai 20 Banding 1 20 Kilo Banding 1 Liter Nah Ini untuk Area Mesin nya Dia masih Pakai Satu Monoshock Dan Cakram nya juga Besar banget Nah Ini Cakram Gede banget Nah Dan menariknya Lagi Jadi Kalau Misalnya Satu Standar Satunya Diturunin Dia Gak bisa Ininya Band belakangnya Ngunci Nah Ini gak Bisa diputer-puter Band belakangnya Dan dia Masih Pakai Kantek Brother Terus Bensin nya Ada di Samping Cuma Walaupun Cuma Satu Tapi Empuk Banget Nah Ini Untuk Headlam Juga Dibikin Ini Sayangnya Kosong Gini Harusnya Bisa dibikin Sen Tapi Sen nya Ditaruh Di bawah Jadi Headlam nya Bentuk Segi Berapa nih Segi 6 Nah Itu dia Brother Untuk Tinggi Sebenernya Kalau Misalnya Tadi Dicoba Walaupun Emang terlihat Besar Cuma Dia Gak Terlalu Berat Jadi Di jalan Juga Masih Oke Untuk Soal Penyalip Juga Masih Enak Untuk Motor Di 465 CC Ini Nah Untuk Harga Kenapa Dibilang Penantang Dari T-Max Karena Untuk Harga Terbilang Ini Lebih Murah Karena Di Angka 192 Juta 192 1 Juta Sementara Sementara Kalau Misalnya Kita Tau T-Max Itu Harganya Diangka 300 Jutaan Nah Ini Untuk Cocok Untuk Pilihan Brother Yang Lagi Nyari Motormatik Bongsor Yang Punya Tenaga Oke Karena Apalagi Sudah Dua Silinder Empat Klep Dan Fitur-fiturnya Juga Lumayan Oke Oke Brother Oke Brother Mungkin Itu Aja Kita Bahas Soal Maxim TL Ini Jadi Jangan Kemana-mana Tetap Nonton Terus Di Live Facebook Kita Dan Juga Jangan Lupa Nonton Youtube Dari Grid Motor Dan Baca Terus Artikel Di Motor Plus Online Dotcom Gue Erwan Sampai Jumpa